Tadi jam 11 ada pertemuan 35 topok-topok asyokau, dosen-dosen dari Universitas Negeri, rektor dari Universitas Kuasa, mahasiswa, dan emak-emak awal. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi topok-topok yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, topok-topok yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin bagus. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi untuk semua bicara, termasuk Mas Amin, Perreformasi, General Pak Harto, Pemandangan Marinir 98. Dengan General, kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh lho. Namanya sama. Namanya sama. General Sungarko, mantan Pemandangan Danjen Kopassus. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Safril, Pak Rizal juga, siapa lagi? Nah, iya, Mas Asmito, yang dulu khusus spesialis antiko PLBI, bekas pejabat di depan Taman Keuangan, mahasiswa, wakilin DEM-DEM. Mak-mak juga, ya. Nah, kenapa kami datang ke BK? Karena 25 tahun yang lalu, kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini, malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas. Berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya, luar biasa. Pak Harto baru angkat tutup suatu. Setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini, Jokowi, anaknya itu, diaturlah sama dia, bantuknya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu, raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya. Menyerahkan kerajaan hartanya untuk gabung, bikin republik. Hari ini, Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah, pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor satu di Indonesia. Itu kan baju topi. Raja Amangkurat. Amangkurat satu pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu. Nah, kita semua, termasuk saya, bekas menterinya, itu ketepu dengan tampangnya yang rakyat. Yang lugu. Kita kena frank semua. Kirain orang ini tampangnya rakyat, gayanya rakyat, jujur. Iya kan? Tapi ternyata kagak hatinya itu untuk oligahi. Dia sendiri kepengen jadi oligahi dan keluarga. Ini merupakan pengkhianatan terhadap undang-undang kuasa 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing, utama China. Dan yang kedua, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Nah, kami hari ini datang ke KPK. Untuk KPK, mohon maaf, undang-undang KPK itu dimulai zaman justru. Dengan kami. Selesai zaman negawati. Dilaksanakan oleh pemerintah seterusnya. Kami ingin minta KPK kembali ke kitahnya. Berjuang, buat, melawan nepotisme dan korupsi tanpa panang bulu. Siapapun pejabatnya. Anak pejabat atau bukan. Supaya kapok di Korea. Empat presiden dikorupsi, ditangkap karena korupsi. Tiga tuh jeneral kuasa banget. Satu, anaknya Pak Cunghi, perempuan. Empat-empatnya dipenjara karena korupsi. Hasilnya apa? Hasilnya di Korea hari ini. Tidak ada satupun pejabat yang korupsi dan berani pakai uang negara buat pribadinya. Nah, Indonesia nggak mungkin bisa maju. Dua, lima tahun lagi kita ngomongin KKN lagi. Kita nggak mulai dari sekarang. Sudah waktunya. Para pejabat siapapun. Kami minta KPK berani untuk mengadili. Saya minta Ubaid, tolong jelaskan sedikit. Ubaid. Ubaid sih. Ubaid. Ubaid ini. Karena dulu dia pernah laporkan. Tidak pernah dikeluarkan. Silahkan. Pertama, saya kira saya hadir di sini. Karena toko-toko yang juga memberikan satu pernyataan penting bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Bahkan hari ini semakin berutam dan tidak malu melakukan pindakan pindakan korupsi. Ini artinya memang sudah keadanya sudah sangat darurat. Darurat korupsi. Karena korupsi bergimauan yang bergerak dan ini extraordinary crime. Maka waktunya KPK saat ini untuk secara serius, secara total untuk membongkar seluruh kasus korupsi. Termasuk yang saya laporkan. Karena yang saya laporkan, sesungguhnya, itu bukan perkara kecil. Itu perkara besar. Karena bagaimana kekuasaan. Penguasa. Sebetulnya suap itu diberikan kepada penguasa. Tapi yang menerima anaknya. Ini dugaan kuatnya kesan. Kalau jelasin aja, ini laporannya waktu itu apa? Laporan stress. Januari 2020. Saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana pencucian kuat. Yang dilakukan oleh keluarga istan. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap. Tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham. Termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu. Karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Kuran Selatan waktu itu. Lalu kemudian sekarang menjadi watif press. Dan ini tidak bisa kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya momentum penting kita mengakhiri seluruh praktek korruptif yang merajalela ini. Karena rakyat yang pada akhirnya dihentikan, rakyat makin menderita, nanti korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira itu. Jadi pengamanan saya menyimpulkan bahwa porsi jaman Pak Jokoli ini itu mati di dalam. Kemudian di dalam rumah. Jokoli itu semayam. Insya Allah korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi. Jadi enough is enough. And then to do something. Something itu apa? Mari kita bersama nanti. Pak, Pak Rizal. Pak, Pak Rizal. Pak. Pocoknya apa sih, Pak. Pak Rizal ya? Pak, Pak Rizal ini merapor apa gimana, Pak jadinya, Pak? Perkaranya apa aja, Pak? Rizal ini jadi gimana, Pak? Oke, baik, Pak. Pak. Tolong, Pak. Iya, iya, termasuk di dalam. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.